Ini adalah kondisi terbaru setelah Rapimnas Partai Gerindra yang berlangsung di Dharma Wangsa Jakarta Selatan kita akan simak bersama pernyataan paling baru dari Ketua Umum sekaligus juga bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Terima kasih. Saya kira kita semua sudah dewasa, kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-pesarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau sudah bukan kepentingan dinas saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Kita dewasa, kita memberi contoh. Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Ketua MK, Mas Gibran digugat Ketua PK. Dua pergerakan Ketua PK. Nanti saya putuskan. Pak Prabowo, Pak Jokowi. Iya, terus. Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Pak Pak Ketua MK, dan Mas Gibran dilaporkan kata PK oleh Kualisi Sivil, Kata Dugaan, Tidak Pidana, Kuali KKN. Dan solusi dan nepotisme seperti apa, Pak Pak Pak? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini-ini, ini, itu. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Iya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, saya ponak, paman saya gugur untuk Republik Indonesia kita dinasti merah putih kita dinasti patriot kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah berpikir positif, ya. Oke, ya, terima kasih. Ditanya apakah termasuk Gibran ini, Bacawa Pres, termasuk dinasti politik tadi, Bacapres Prabowo Subianto yang juga sekaligus Ketua Umum Prabowo Subianto menjawab, dinasti politik salahnya apa? Nah, berkaitan dengan dinasti politik, ini juga ada survei Litbang Kompas Saudara yang menunjukkan 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo yang juga merupakan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 adalah bentuk politik dinasti. Survei dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada tanggal 16 hingga 18 Oktober dan lebih lengkapnya kita akan bahas terkait dengan isu politik dinasti ini terkait dengan majunya putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat sore Mas Yohan Selamat sore Tadi ketika ditanya nih oleh responden apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres ini merupakan sebagai bentuk politik dinasti ada 60,7% menyatakan iya sementara 24,7% menyatakan bukan bentuk politik dinasti sisanya responden menyatakan tidak tahu jadi ini bisa dikatakan respon publik negatif dengan majunya Gibran? Iya, jajak pendapat ini kan juga sering kita menangkap persepsi publik ya kita tahu ketika jajak pendapat ini dilakukan proses di Mahkamah Konstitusi itu kan sedang berjalan ya dan kita tahu opini publik pada saat itu memang selalu dikait-kaitkan wacana Gibran Raka Buming Raka dalam Bursa Capres itu dikait-kaitkan dengan wacana soal politik dinasti karena itu kita ingin menangkap apa benar ketika Gibran masuk dalam kontestasi itu juga bagian dari politik dinasti ya kita ingin menangkap respon publik ya, persepsi publik ya dan hasilnya memang ada 60,7% yang mengatakan publik mengakui responden mengakui bahwa ketika Gibran itu maju sebagai cawapres itu adalah bentuk dari politik dinasti sebagian yang lain menyatakan sebaliknya tidak menjadi bagian politik dinasti jadi memang kita coba menangkap persepsi publik ketika proses DMK berjalan di satu sisi di sisi yang lain memang wacana atau diskursus soal politik dinasti itu menguat gitu ya pada akhir-akhir belakangan ini padahal kalau kita lihat rekam jejaknya Gibran ini kan muncul ketika Pilkada 2020 seperti halnya Bobby Nasution Ipar yang juga maju di Pilkada Kota Medan di tahun 2020 wacanannya tidak begitu kuat dibandingkan wacannya sekarang soal politik dinasti yang sama-sama keduanya maju dalam kontestasi politik tensinya menjadi kuat ketika memang proses DMK kemudian hasil MK itu kemudian menyatakan ada yang menyatakan usia 40 tahun menjadi kepala daerah atau pengalaman usia 40 tahun bisa maju Pilpres atau pengalaman sebagai kepala daerah artinya memang tensi yang membuat isu politik dinasti ini menguat dan muncul itu tidak pernah tidak lepas dari polemik dari putusan mahkamah konstitusi jadi berbuat tonnya negatif ketika hasil putusan MK karena kan tadi baru saja kita dengarkan bersama baca pres Prabowo bilang salahnya apa kalau politik dinasti Prabowo juga demikian seperti itu ya sebenarnya kan tidak ada yang salah dan netral saja ya awalnya ketika kita bilang politik dinasti dalam konstelasi politik hampir semua tokoh sebagai nuser kan juga memiliki dinasti tapi kan sebenarnya sejauh mana proses prosedural itu dilalui gitu ya kita tahu seringkali pernah dulu ada anggapan ketika dipilih langsung oleh rakyat sebenarnya sah-sah saja tapi ada tahapan yang sebenarnya kita tidak mungkin publik tidak tahu dalam proses kandidasi ya proses bagaimana dia menjadi calon proses bagaimana dia kemudian diputuskan menjadi calon ini kan kita tidak tahu publik tidak bisa mengakses informasi itu publik hanya bisa mengakses ketika sang calon itu sudah masuk di surat suara dan kemudian berhak untuk dipilih jadi proses potensi politik dinasti praktek ini sebenarnya ukurannya lebih ke prosedural gitu ya apakah prosedural demokrasi itu dilalui atau tidak semua punya hak gitu ya jajak pendapat kompas juga menyebutkan apakah politik dinasti itu jika ada larangan untuk mencegah politik dinasti itu apakah sebuah bentuk membatasi hak politik orang lain ini pendapatnya terbelah ya yang 47,2 persen menyatakan ya itu akan membatasi hak politik dan 41,9 persen tidak membatasi hak politik artinya bisa dibilang juga Mas Wayu kalau misalnya mungkin responden ini sebagian besar tidak apa-apa dengan politik dinasti asalkan ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui ya benar jadi ada menyeimbangkan antara satu sisi hak politik semua orang harus dijamin di siang lain di siang lain prosedur demokrasi tahapan-tahapan proses dari mulai kandidasi kemudian seleksi dalam konteks pemilihan itu juga harus dilalui dengan benar dan semua orang punya kesempatan yang sama baik di tahapan kandidasi maupun di tahapan seleksi ini yang sebenarnya jadi titik tekan ketika kita seringkali memperdebatkan soal politik dinasti padahal kita sudah pernah ada upaya untuk membatasi lahirnya politik dinasti itu dengan waktu itu kasus pilkada ya di pasal 7 Udang-Udang Pilkada Udang-Udang 8 tahun 2015 soal larangan bagi keluarga dari petahanan baik dari keluarga baik sisi atas bawah kiri kanan ya ipar, kakak, orang tua, anak itu dilarang selama satu periode selama petahanan menjabat aturan ini kemudian diuji materi dan diloloskan oleh MK untuk dihapuskan artinya memang upaya yang dinilai karena salah satu alasannya adalah membatasi hak-hak politik terima kasih untuk ulasannya Mas Wahyu peneliti dari Litbang Kopas terkait dengan dinasti Mas Yohan maksud saya terkait dengan dinasti politik Gibran Raka Buming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi Terima kasih